Halo para readers, kalau kalian suka manhua di mana pemeran utamanya rada sadis, licik, dan tidak pandang buluh, maka Mimin akan merekomendasikan beberapa manhua dengan genre tersebut. Ya, mudah-mudahan aja ada beberapa manhua yang belum kalian baca. And let's begin! Oke, manhua pertama ada Tom's Rider King. Munculnya makam para dewa membuat semua orang ingin berburu pusaka ataupun artefak daripada dewa tersebut. Dengan artefak, mereka bisa memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, di manhua ini, MC merupakan seseorang yang hidup kembali setelah dihianati dan dijebak oleh atasannya. Ia kembali 15 tahun sebelum kejadian berkat seekor burung gagak hitam yang merupakan salah satu dewa terkuat. Dari situ, si MC pun berubah menjadi sosok yang menyebalkan dan licik untuk mengalahkan semua orang yang pernah menghianatinya. Dan hingga saat ini sudah mencapai 230 chapter. Lumayan banyak bukan? Selanjutnya, ada Warn and Thorn Newbie. Nah, kalau manhua ini bertemakan game. Dan lagi-lagi, MC dari manhua ini kembali ke masa lalu. Saat itu, dirinya benar-benar kacau. Karena kecanduan game, ia kehilangan segalanya. Dan bahkan game yang ia mainkan juga tidak mendatangkan hasil. Dalam keputus asaan, ia pun berkata, Andai saja aku bisa kembali ke 15 tahun yang lalu, Maka, hidupku takkan seperti ini. Dan tanpa diduga, tiba-tiba kepalanya menjadi pusing. Dan ia pun kembali ke 15 tahun yang lalu. Manhua ini sendiri hingga saat ini sudah mencapai chapter 48. Nah, intinya, di manhua ini si MC berubah menjadi sosok yang licik dan juga kejam. Untuk mencapai kejayaannya di dalam game. Dan lanjut, yang ketiga. Yaitu Villain to Kill. Kalau manhua ini, pemeran utamanya adalah seorang penjahat. Tapi, sebenarnya MC adalah seorang hero rank S. Dan ia mati saat melawan hero lainnya yang menganggap sahabat baiknya adalah pengkhianat. Ia pun terbunuh. Dan berkat artefak yang diberikan oleh sahabatnya sebelum mati, Ia pun hidup kembali di dalam tubuh bocah lemah yang ditakdirkan menjadi seorang penjahat. Dan demi membalas dendam dan mencari tahu kebenaran, Ia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan mengalahkan mereka semua. Untuk manhua ini, hingga saat ini sudah mencapai chapter 23. Oke, dan manhua selanjutnya yaitu I Grow Stronger by Eating. Nah, kalau manhua ini menurut gue sedikit unik. Karena kemampuan dari pemeran utamanya hampir sama kayak kemampuan Rimuru sama di Manga Tensei Sita. Yaitu pelahap segalanya. Bahkan di awal-awal chapter manhua ini ada parodi dari Manga Tensei Sita Slim. Dan intinya MC di manhua ini bertujuan untuk menjadi yang terkuat. Ia pun memakan semua monster yang ia temui untuk mendapatkan kekuatan milik mereka. Nah, intinya MC ini terbangun di dunia lain. Di mana dunia tersebut dipenuhi dengan monster-monster kuat. Oleh sebab itu, ia berambisi untuk memakan semua monster dan menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Karena kemampuannya yaitu bisa bertransformasi menjadi monster yang sudah ia makan. Untuk manhua ini sendiri saat ini sudah mencapai chapter 20. Dan yang terakhir. Yaitu manhua The Heavenly Demon Can't Live a Normal Live. Nah, kalau manhua ini sudah gue bahas di video sebelumnya. Ini adalah manhua yang baru saja rilis. Hingga saat ini baru keluar 7 chapter saja. Intinya MC dari manhua ini adalah legenda murim. Yang terbangun di tubuh bangsawan lemah. Ya mungkin sama halnya dengan manhua The Great Mage Returns. Tapi bedanya, di manhua ini si MC bisa dibilang sadis dan tak kenal ampun. Ia pun menghajar juga membunuh siapapun yang berusaha melawan dan juga menghalanginya. Ya, itulah 5 rekomendasi dari Mimin. Terkait manhua dengan MC kejam, tak kenal ampun dan juga tak pandang bulu. Kalau ada manhua lain, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Semoga terhibur. Dan itu saja untuk video kali ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.